Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijai Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Hari ini berjudul, Hati Tuhan Tidak Berhenti Dengan Kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 Apakah maksud dari judul renungan malam ini yaitu Hati Tuhan Tidak Berhenti Dengan Kita? Ini berarti kasih Tuhan itu bukan hanya untuk kita tetapi harus diteruskan kepada orang lain agar lebih banyak yang mengenal kasihnya yang ajaib itu. Tuhan bisa buat berbagai mujizat melalui kita dalam menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Semua orang percaya yang telah menerima kasih Allah harus selalu ingat bahwa kasihnya itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi untuk dibagi-bagikan kepada lebih banyak orang lain. Sebab itu Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Inilah rencana Tuhan bahwa terang yang kita telah terima daripadanya perlu untuk diberikan kepada orang lain. Nah, agar kita dapat menjadi terang, jelaslah kita harus menerima terang dari Tuhan dan juga memperoleh kesanggupan daripadanya sehingga kita dapat menyampaikan terang itu kepada orang lain. Apakah itu dalam bentuk talenta kita, kesanggupan kita dan karunia rohani lainnya? Oleh sebab kita telah mempunyai pengetahuan dari kasihnya yang luar biasa, maka kita dapat menyampaikan kasih itu sesuai dengan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat menyatakan kebaikan Tuhan dengan menaruh belas kasihan kepada mereka yang kekurangan makanan dalam masa pandemi ini. Dengan menyumbangkan sembako mungkin, kita bisa memberikan banyak hal. Kita dapat menyatakan kebaikan Tuhan dengan memberikan hiburan kepada mereka yang mengalami kesedihan sebab kematian kekasihnya. Kita dapat menyatakan kasihnya dengan bersedia menolong yang perlu ditolong. Lebih daripada itu, kita dapat memperkenalkan Yesus bagi mereka yang belum mengenal Yesus, di mana hidupnya penuh kekosongan dan tidak tahu tujuan hidup itu apa. Hal yang luar biasa Allah itu beserta kita dengan roh kudusnya saat kita bersaksi. Sehingga kita dapat bertemu dengan mereka yang rindu akan kebenaran dan ia memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi. Serta dapat mengeluarkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Kiranya kita selalu ingat kasih Tuhan tidak berakhir pada diri kita, tetapi akan terus dialirkan kepada orang lain. Dengan demikian kerajaan Allah akan berkembang dan nama Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.